Lampung nyala semua ini mah, terang Kalau malem Dinyalain lah, mungkin Kayaknya kalau pengurusnya ada Lewat gerbang yang sebelah sana tadi Kalau sekarang digembok, rantainya aja baru ya Dikunci, gak tau nih ada masalahnya Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Di video kali ini, saya mau Masuk ke rumah kosong Guys, mau nguji Nyalinya mas Ari Kalau saya jelas, gak berani sendirian masuk rumah kosong Soalnya rumahnya pila Besar banget Ini udah bertahun-tahun ditinggal sama Pemiliknya Nah, kenapa saya tau? Karena sering dipakai bulu tangkis Sama anak-anak TKI yang ada di Arab Saudi Jadi kalau hari Jumat Hari Sabtu, hari libur lah Itu suka dipakai bulu tangkis di dalamnya Karena ada lapang basket Ada lapang tenis Kalau gak salah Makanya sama anak-anak dipakai bulu tangkis Katanya dia Bukan penakut katanya Jadi pemberanilah intinya Makanya saya ajak dia Kalau saya jelas takut Karena berdampingan dengan rumah sakit Bahkan rumah sakitnya aja tutup Yang di Tarik Kamil Salutan Itu yang rumah sakit Malik Pahan Kan ditutup Itu di dalamnya mayat semua katanya Iya, kalau malam pasti Makanya kalau malam gak berdamping Katanya pemberani Makanya sekarang saya siang-siang Mau masuk ke rumahnya Jadi ikutin terus videonya Sampai selesai ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Sekali lagi Saya doakan Mudah-mudahan kalian ada Menunggu Sampai Tala Dipanjangkan umurnya Dimudahkan rezekinya Bisa menjalankan ibadah Bro dan Haji Amin Jadi seperti apa nanti Keseruan saya di dalam rumah kosong Ya lanjut Let's go Let's go Nah teman-teman Sekarang saya sudah nyampe Ini rumahnya ya Masya Allah Ini besar banget Rumahnya itu Belum nyala Nyalain Sebelum nyala Kita udah ngomong Marah-marah Ini waktu Bulan kemarinnya itu Masih banyak Anak-anak yang pada main bulu tangkis Di dalam ini Ini saya nyari pintu masuknya Karena digembok Waktu dulu Saya itu dari sini Masuknya nih Nah sekarang Digembok teman-teman Tuh Ada gemboknya ya Masya Allah Ini serem banget Di dalamnya tuh Ini di dalamnya ada bulu Tempat Basket Bulu tangkis Terus tenis Meja Di dalamnya itu Kompli itu Dabang bola gak ada Hah Dabang bola gak ada Nah di belakang sana Rumah sakitnya di belakang sana Ari Nah Kita mau masuk gak Ari Nah Ini lewat sini kayaknya Sampai kayak begini Digembok semua sekarang Malam pasti ini banyak suara Serem ya Iya Jadi seperti ini rumahnya Masya Allah Sudah gak keurus Ini gak tahu Ini bekas rumah PT Apa rumah apa ini Perusahaan kayaknya Tuh Tuh Kosong semua Tuh Iya Kayaknya ini punya perusahaan Disita kayaknya Punya orang kaya lah Kamar sopir kan Milionir Iya Ini kamar sopir Tuh Ini buat kamar sopir ya Sekarang saya gak bisa masuk Digembok semua Kalau dulu Bisa Rik Iya dulu mah Gerbangnya buka Jadi bisa masuk ke dalam Makanya saya tahu di dalamnya Kalau sekarang Tutup Gak bisa Ini kamar sopir semua Tuh Teman-teman lihat Serem banget ya Ini adanya di Torik Amir Sultan Dekat lampu merah Sarah Sarasalam Ya Kalau kesananya kan Pas Aten Ini masuknya Masuk Muhammadiyari Iya Benderan bola Iya Ini Serem banget ya Masya Allah Tuh Ini saya Kalau masuk Ini sebenarnya Bisa masuk Dari sana Rik Cuman kita takut Kepergok orang Arab Takut dibilang Harami Saya itu Harusnya Harus hari Jumat Kan anak-anak Ada main dulu tanggis Di dalam Kalau hari Jumat Saya mau muter Kebelakang ya Mau muter Saya kebelakang Teman-teman ya Ini besar Banget rumahnya Itu ya Ini Disamping ini Perkantoran Ini Ini Bisa Sebenarnya Masuk dari sini Cuman kita Takutnya Takut Kepergok orang Arab Dikiranya Harami Soalnya Ini bukan pintu Rik Ya Lagian Ini rumah kosong Ini pintu mobil Ke garasi Iya Maksudnya Bukan pintu Kan dikunci Dikunci Sekarang Digembok Ini Gemboknya Nih 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 Gemboknya Nih Gimana Ya masuk Tapi takut Rik Terketahuan orang Gak apa-apa Gak apa-apa Ini gak digembok Rik Oh dikunci Dihlas Dihlas Ini saya penasaran Di dalamnya Nanti hari Jumat lah Kesehatan lagi Kalau sekarang banyak orang mundar mandir Ya Kalau hari Jumat kan Seperti orang-orang pada tidur Ada anak-anak yang melerakasannya Iya Seperti ini Penampakannya Serem banget Bener Besar kesana nih Lihat Berapa hektare ya Bang Iya Ini rumah mewah Ini ada Diga bagus Rik Nih Sekarang dulu Gak bagus Tanah kosong ini dulu Bagus Ini seperti ini Luas banget ya Masya Allah Ini cuma bukan satu Bilannya itu banyak Ini Tapi ini punya Satu orang Pengusaha milioner ya Ini mungkin disita sama pemerintah Apa-apa Gak tahu saya juga Bisa jadi mungkin Karena banyak hantunya Jadi Soalnya kan disampingnya Rumah sakit Jadi Hantu yang dari Dari rumah sakit Jadi hantu yang dari rumah sakit Itu kan Pindah ke sebelah Pindah Emang disini ada hantu Ada kan Gak lama-lama Oh gitu Iya Nih Suma Saya penasaran Pokoknya nanti Video selanjutnya lah Saya hari Jumat mau kesininya Kalau hari Jumat Ini juga nih Digembok nih Dulu pernah Ini sering dipakai masuk dulu Nih Sekarang digembok baru Tuh Iya Rantainya aja masih baru tuh Rik Tuh Dalamannya seperti ini ya Teman-teman Jadi di dalam nih itu ada Lapang basket Terus Tenis meja Tuh Gembok-gembok baru nih Wah Masa Allah Kelihatan gak Ada hantunya Kok Mana sih yang gak ada Malam Mana hantunya Malam kan Malam sih Yang gak ada Tuh Tuh Lagi di lantuan Rik Tuh Repun Antik ya Iya Kepalanya diikat Katanya sakit Sakit Masya Allah Yang aneh gitu Berapa udah tutup Nah ini Salah satu rumah sakit Yang ditutup juga ini Gak dipakai Gak operasi onari Tutup ini Katanya Lama-lama juga Lumayan Katanya Di dalamnya Di dalamnya itu mayat semua Di dalamnya itu mayat semua Ini rumah sakitnya Ya seperti ini Ini udah gak operasional ini Ditutup Tapi kalau malam Tapi kalau malam Lampu nyala semua Terang Kalau malam Dinyalain Mungkin Kayaknya kalau pengurusnya ada Untuk nyalain lampu Matiin lampu Kayaknya ada Itu kameranya masih Iya masih jalan Masih normal Masih normal Ini sampah semua Tapi ini setiap Ini ada Setiap gerbang Ada kamar supiran ya Ini Sama semua Ini buat mobil satu Iya buat mobil satu Buat tempat Di luar juga buat Pakiran Jadi seperti ini Saya pernah masuk sekali Rik kesini itu Lihat anak-anak Mendulutangkus di dalam Cuman Waktu gerbangnya Masih terbuka Terbuka Enggak kayak barusan Kalau barusan kan Dari Gerbangnya Udah dielas Itu waktu dulu Sebelum COVID Ya sebelum COVID Masya Allah Nggak sayang banget ya Itu kalau saya disuruh Mempatin gitu Tadinya Kamarnya aja Tadinya mau nguji Nyali mas Ari ini Coba Katanya dia pemberani Nggak takut sama setan Soalnya Indramayu Biasa gelantungan Di pohon mangga Kalau siang berani Kalau malam Nggak tahu Iya tuh Bener-bener ini Saya kalau maksa Takutnya dibilang Harami Soalnya rame nih Hari kerja Harusnya hari Jumat Kalau hari Jumat Kesini enak Kayaknya Masih banyak Orang lampunya Masih nyala Ini di samping Jalan Amir Sultan Ini Muhammadiyah Muhammadiyah 2 Akhir kan ini Hah Iya Muhammadiyah Kalau kesana Kebasaten Seperti ini Nah oke teman-teman Jadi Videonya Sampai disini aja Yang bisa saya tayangkan Kalau dulu Ini bisa masuk Kedalam Lewat gerbang Yang sebelah sana tadi Kalau sekarang Digembok Rantainya aja Baru ya Di kunci Gak tahu Ini ada masalahnya apa Ini rumah Bisa Mangkrak Begini Di dalamnya itu Oh tuh Tuh ya Tuh di dalamnya Kelihatan Kan Itu disitu Ada lapang Tenis meja Basket Di dalamnya itu Masa Allah Makanya saya penasaran Pengen masuk Pokoknya Nanti video selanjutnya Lah Mau saya masuk Kedalam ya Kalau hari sepiri Harusnya hari Jumat Sepat ya Iya Nah Kalau berani Malam Terus Disininya Bawa senter Kalau berani Iya Kita penasaran aja Ya Berani aja Nah Oke teman-teman Jadi video ini Sampai disini aja Mudah-mudahan Bisa menghibur Untuk kalian semua Saya pamit undur diri Dan Mas Ari juga undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakat Waalaikumsalam